Seorang YouTuber dan pengusaha elektronik Putra Siregar mengaku tak menyangka fotonya terkait kasus penjualan handphone ilegal yang ditangani oleh Bea Cukai beredar luas di media sosial. Bahkan Putra mengaku bahwa mentalnya terguncang lantaran namanya yang sontak menjadi gunjingan serta banyak yang bertanya kepadanya mengenai kabar miring tersebut. Dikutip dari tribunews.com hal tersebut disampaikan oleh Putra Siregar saat ditemui di sela-sela acara pemberian rekor muri kurban kepadanya di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur pada resabtu tanggal 31 Juli 2020. Menurut Putra, unggahan fotonya di akun Twitter Bea Cukai itu memiliki dampak sanksi sosial yang sangat berat baginya. Hal itu lantaran pemberitaan semakin liar tanpa mengetahui duduk perkaranya. Ia pun mengaku dengan adanya dampak sosial tersebut usahanya jadi sepi pembeli setelah dua hari fotonya dipajang di media sosial. Namun Putra mengaku tak akan menyalahkan siapapun setelah ia mendapatkan klarifikasi soal diunggahnya foto dirinya di akun Twitter Bea Cukai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribuner, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!